Oh ya kok Yang tadi Koko tanya kan Yang Bukti Kejakan skripsi sendiri tuh Kalau aku Lampirkan jurnal Jurnal Jurnalnya boleh gak Kayak jurnal penelitian terdahulu Yang aku download Enggak Enggak boleh Enggak boleh Tunjukkan File Excel yang sudah kamu kerjakan Saat kamu merekap jurnal File Excel Berarti yang olah data tuh ya Bisa jadi Salah satu Ok Ok Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Itu salah jawabannya. Itu kan? Kamu jawab secara statistik. Selagi tidak pertanyaan. Selagi pertanyaannya bukan tentang statistik. Jangan jawab pakai statistik. Jadi? Pakai bahasa ilmu akutansi. Berarti kayak logika ya? Sudah tertulis di pembahasan. Kalau ini, kenapa penelitian ini penting untuk Anda? Ulangi, pertanyaannya apa? Kenapa penelitian ini penting untuk Anda? Sebagai syarat kelulusan, S1. boleh jawab itu ya? Boleh jawab gitu ya? Tidak boleh. Masa itu jawabannya? Tidak boleh ya? Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Ukuran perusahaan ini yang diukur melalui total aset. Maka, perusahaan harus bisa meningkatkan total asetnya secara keseluruhan. Agar produktivitas asetnya bisa meningkatkan laba perusahaan. Bisa kan jawabannya seperti itu? Terus, coba jawab pertanyaan yang lain. Yang dari 15 soal itu. Jawab pertanyaan yang lain. Variable Y berapa persen diselaskan oleh variable X? Itu yang uji. Uji apa? Koefisien determinan. Yang 5,4 persen. Pertanyaannya apa tadi? Variable Y berapa persen dijelaskan oleh variable X? Jawabannya itu pakai... Iya, betul-betul. Iya. Kemarin ada ditanya... Hah? Kemarin Bu Evelyn ada nanya, kenapa pakai yang adjusted R-square? Kenapa pakai yang R-square tuh ya? Kalau aku sebelum jawab, aku nengok skripsiku dulu, boleh nggak, Ko? Boleh. Jadi baca dulu baru jawab, boleh kan? Boleh. Boleh. Karena... Boleh. 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 Karena uji SQL ini menjelaskan seberapa besar pengaruh variabel secara bersama-sama. Salah. Karena variabel T ini jumlah X-nya lebih dari 2. Makanya pakai yang adjusted. Apa lagi pertanyaannya? Apakah hasil penelitian sejalan atau tidak sejalan dengan teori? Coba. Salah satu. Yang sejalan dengan yang sejalan hanya satu yang sejalan dengan teori yaitu ukuran perusahaan teori akuntansi positif dikaitkan dengan ukuran perusahaan itu yang sejalan. yang selain itu alasannya apa T ini? Karena teori akuntansi positif ini kan teori yang memperkirakan tindakan manajer untuk menjelaskan kebijakan akuntansi. jadi kalau ukuran perusahaannya semakin tinggi jadi semakin relatif tindakan manajer dalam memilih kebijakan akuntansi. kebijakan akuntansi. Walu? Jadi kalau yang tidak sejalan itu variabel struktur modal tanggibetik dan kepemilikan asing itu tidak sejalan. kenapa tidak sejalan? Kalau kalau yang struktur modal ini tidak sejalan dengan test flow dan teori agensi ini karena 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 dia tidak ada pengaruh karena dia tidak berpengaruh makanya tidak sejalan teori ya jawabannya betul tanggibiliti juga kalau ini tahapan analisis mana yang paling yang paling memberatkan Anda itu kalau aku jawabnya uji normalitas karena hasilnya tidak normal bisa jadi jawab gitu aja sama ini kok apa hasil penelitian sejalan atau tidak sejalan dengan fenomena? jawabannya jawabannya kalau kalau untuk eh apa jawabannya ya? fenomenanya apa? yang grafik-grafik itu coba jelaskan fenomenanya ya coba jelaskan fenomena pergerakan saham jadi buat kinerja keuangannya juga itu bergerak terus hasil kamu gimana? hah? hasil-hasil penelitiannya gimana? banyak yang tidak signifikan kan? iya hasilnya cuma ukuran perusahaan yang berpengaruh selebihnya tidak berpengaruh kalau lebih banyak tidak berpengaruh berarti faktor-faktor variable X itu bisa gak memberikan pergerakan besar ke variable Y? hmm hmm sekarang variable X kamu kan banyak yang tidak signifikan hmm kalau tidak signifikan berarti mereka gak bisa memberikan dampak besar ke variable Y setuju? iya setuju karena itu variable Y nya gak bisa banyak gerak sekarang yang terjadi sekarang yang terjadi variable Y nya bagaimana? naik turun atau stabil? gak stabil gimana? tidak stabil tidak stabil berarti sejalan atau tidak sejalan hasil penelitiannya dengan fenomena? hmm tidak sejalan coba ya saya coba pikirkan dulu sejalan nah sejalan atau tidak sejalan gak sejalan gak sejalan lah kok kan dia gak berdampak sehadap kinerja keuangan iya sudah paham logikannya? sudah apa lagi pertanyaannya? bentar ya ko dari apa yang mendominasi hipotesis Anda? ya kita lihat variable yang paling berpengaruh apa? variable time berpengaruh ukuran perusahaan berarti teori akutasi positif ya betul nah ini kenapa harus pakai jika hipotesis Anda ada arah kenapa harus pakai arah? jika hipotesis Anda tidak ada arah kenapa tidak mau pakai arah? tadi pakai arah kan? iya kenapa harus pakai arah? karena kalau pakai arah itu memprediksi untuk memprediksi prediksi kayak berasumsi berasumsi kalau ukuran perusahaan itu positif ini jawabannya kok ragu-ragu ya jangan ragu-ragu kalau menjawab coba aku menjawab ya kok karena kenapa harus pakai arah karena untuk berasumsi apakah hipotesis tersebut berpengaruh atau tidak lalu ditambah dengan ditambah dengan pendapat dari penentian terdahulu bisa di lagi pertanyaan Ini siapa pengujinya besok? Saya lupa Pak Yusrija sama Pak Padro Nanti saya kirimkan pertanyaan mereka Sirli sama siapa? Sirli kok gak salah sama Bu Tessa Bu Tessa sama siapa ya? Aku ya, Bu Tessa sama Bu Suhal Tiko Kalau pertanyaan yang ini Kontribusi penelitian yang paling dominan kemana? Apa? Coba ulangi Kontribusi penelitian yang paling dominan kemana? Kalau hasilnya banyak tidak signifikan berarti bisa ke akademisi Kalau yang banyak signifikan Kalau banyak tidak signifikan itu ke akademisi Kalau banyak signifikan itu ke perusahaan Kalau yang motivasi penelitian ini seperti apa? Berarti yang keunikan itu kan, Ko? Iya Kalau ini, Ko Tunjukkan kepada saya Kenapa pemilihan fenomena harus seperti ini? Iya, kenapa? Karena 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 Dalam Melihat Masalah dari sesuatu yang untuk kita teliti Tidak hanya melihat dari satu grafik saja Tapi Dari berbagai grafik Untuk meyakinkan masalah ini benar atau tidaknya Begitukah? Entah Agak ragu saya Kan dia pertanyaannya kenapa fenomena harus seperti ini Berarti dia tanya kenapa grafiknya harus seperti ini Tidak gitu juga sih Kenapa fenomenanya harus seperti itu? Ya, karena informasi yang kita butuhkan ada di sana enggak? Ada Ya, itu dia jawabannya Ya, coba kembangkan pakai kalimat sendiri untuk elaborasinya Tidak Tidak Pak Fadrul, yang Pak Yusrija enggak ada ya, Pak? Pak Pak? Pak Yusrija. Oh, enggak ada. Saya jarang sama dia. Ini maksudnya perbandingan dengan apa yang Pak Fadrul? Kalau LQ45 itu perusahaan yang terdiri dari 45 perusahaan, kan? Iya. Enggak. Itu kan karena kebetulan yang mahasiswa yang diuji pakai LQ45. Kalau LQ45, Siko. Kalau ini sektornya apa? Industri. Kenapa pakai sektor itu? Itu Pak Fadrul sering tanya itu. Kenapa pakai sektor ini? Iya. Pak Fadrul sering tanya itu. Kenapa pakai sektor ini? Karena sektor industri ini salah satu sektor yang ada di Bosa Efek Indonesia. Ya, enggak boleh gitu jawabannya. Jadi, bentar-bentara. Apa yang harus kita perbaiki di sektor ini? Pertumbuhan ekonominya? Pertumbuhan lah banyak. Biar lebih Biar lebih maju Jawabannya rada-rada Gak benar gitu ya Coba pertanyaan lain dulu Pertanyaan lain Iya ROA bagusnya tinggi atau rendah ROA bagusnya tinggi ROA bagusnya tinggi Gak benar lebih maju Terima kasih. Karena kalau LOA-nya tinggi, jadi keuntungannya semakin tinggi keuntungan di perusahaan. Siapa yang bilang kalau laba tinggi itu bagus? Kalau labanya tinggi berarti perusahaan untunglah. Begitu ya? Iya. Kalau laba tinggi, pajaknya tinggi dong? Apa? Laba tinggi? Pajaknya ikut tinggi. Iya. Kalau gitu laba tinggi nggak bagus dong. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau pajaknya kan tidak melebihi dari labah. Tidaknya masih ada untung di perusahaan. Ya, cobalah dipikirkan logikanya baik-baik. Ada pertanyaan apa lagi? Kayaknya gitu aja sih. Tidak ada yang lain sini. Atau ada yang kamu ragukan? Pertanyaan apa gitu? Tidak ada yang lain sini. Tidak ada yang lain sini. Apa yang masih Teni bingungkan? Atau Shirley Agustini ada mau tanya ke Teni? Tetiam aja mereka berdua. Lagi memikirkan jawaban, Kak Gok. Ad 이러pkan jawaban. Semangat aja ya, Teni. Terima kasih. Agustini kapan sedang? Katanya hari Rabu kok Agustini bukannya berbarengan daftarnya kemarin ya? Iya kami barengan berlapan kok Tapi dipisah Empat-empat jadinya Selatan empat Rabu empat Yaudah lah mau gimana lagi? Ini kan urutan seratus tiga puluhan Kok bisa tiba-tiba besok sedang? Kan aneh itu Iya Benar-benar aneh Udah ini ada lagi yang mau ditanya? Zoomnya udah mau habis pula Ada kok Udah ya Teori kok aku agak bingung Teori pada uniknya Gini Teori pada umumnya itu mengatakan Harus signifikan Jarang teori yang sejalan tidak signifikan Misalnya Ada teori Modigliani-Miller Nah itu Dikatakan sejalan dengan teori itu Kalau hasilnya tidak signifikan Selain itu Hasilnya pasti harus signifikan Itu kuncinya Berarti punya ku rata-rata gak Mbak sejalan ya Iya Cuman satu yang sejalan Iya Gak ada yang mau ditanyakan lagi Gak ada Kita close Karena Zoomnya juga sudah Tiga lima menit lagi Ini versi gratis kayak gitu Terima kasih Sirli Iya Sirli Jam sembilan standby Saya ini kan masih di kampus Saya mau pulang ke rumah nih Cuman gak tau Sampai rumah bisa jam berapa Nanti Kalau gak jam sembilan Berarti sembilan tiga puluh Sirli Oke Coba jawab dulu 15 pertanyaan Iya Jawab dulu 15 pertanyaan itu ya Kalau ada yang gak ngerti Nanti kita bahas Oke Ya Thank you Saya close